untuk pernah mendengar kisah nyata yang ditulis oleh seorang ibu ketika dia menuliskan tentang bagaimana haramnya tentang masalah riba dia cerita, kami dulunya adalah keluarga yang baik mengisi kegiatan kami setiap waktunya dengan mencari ilmu sampai satu waktu, suami saya kepentok bisnisnya dan berkata Dek, ini kelihatannya bisnis kita ini gak akan pernah dibesar kalau kita gak pinjem, modal kita cekak bisnis kita gak akan besar ini kalau kayak gini akhirnya kemudian sang istri berkata, ya sudah mas, cari itu carilah suami pinjaman yang tidak bersentuhan dengan riba karena dia sudah ngerti ilmunya, sudah paham riba itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci sampai dipermaklumkan perang oleh Allah dan Rasulnya dia cari, kapan entah, bukannya sabar malah kemudian berkata, ini kelihatannya kita gak dapet pinjaman harus minjem yang ribawi istrinya yang sama-sama sudah ngaji, berkata kepada suaminya ya sudah mas, pinjem aja, kalau memang itu terpaksa nanti tutup dengan sholat, banyak sedekah riba mah gak bisa ditutup dengan sholat dan rintam sedekah emang antum kira dengan kemudian riba setelah itu sedekah kemudian sedekah antum diterima gak diterima sedekah orang yang dari riba jangan dianggap remeh riba itu ikhwan karena kalau kita gak ngingetin ini, rusak negara kita ini gara-gara riba karena Allah permaklumkan perang singkat ceritanya, kemudian akhirnya bersentuhan mereka ngerti ilmunya tetapi tidak mampu menampil lambeyan pinjaman ribawi ketika itu begitu menggirukan apa yang terjadi? Allah memberikan istidraj usahanya berhasil kemudian sang istri bercerita ketika usahanya semakin besar maka kegiatan kami yang setiap harinya mengkaji mendatangi majelis ilmu, kemudian jarang kita datangi karena kesibukan kami untuk kemudian mengatur bisnis kami suami saya kemudian mulai jauh dari kajian ilmu suami saya kemudian mulai menjauh dari panggilan sholat dengan alasan sedang rapat ataupun sedangan terbarang puncak-puncaknya kemudian terjadilah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang suami dimana istrinya tidak lagi bisa memaafkan kapal rumah tangga itu karam tenggelam yang menarik adalah ketika sang ibu menuliskan kisah nyata itu beliau mengatakan saya tidak menyalahkan suami saya saya tidak menyalahkan bisnisnya tapi yang saya salahkan adalah ketika kami sudah sibuk mengkaji ilmu kami ngerti riba itu haram tapi ternyata kami tidak mampu untuk meninggalkan padahal kami tahu dosa yang dipermaklumkan perang di dalam kehidupan itu cuma satu dosa riba dan kami berani mengambil itu sampai kemudian akhirnya Allah memberikan musibah dalam kehidupan kita